Halo, selamat datang kembali di studio 6062 Hari ini kita akan belajar membuat kartu ucapan Terkesan susah, karena kita harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan aplikasi desain grafis dan sebagainya Tetapi tidak, karena kita akan menggunakan satu aplikasi gratis online yaitu Canva Dengan Canva ini kita cukup drag and drop saja Aplikasi ini memang sangat mudah untuk digunakan membuat berbagai desain yang sudah ada template-nya kita tinggal pakai saja Bersama saya Budi Siswanto, yuk kita simak video tutorial berikut ini Baik, yang pertama-tama kita harus masuk ke Canva.com Kemudian nanti kalau belum mempunyai akun silahkan klik saja register dan akan lebih mudah kalau kita registernya pakai Gmail ya Jadi nanti langsung bisa login begitu saja Selanjutnya kita disini disuguhkan dengan berbagai banyak menu Desain-desain template ini digunakan bisa secara gratis walaupun ada template yang berbayar juga Nah, untuk memudahkan langsung pilih menu template Ada berbagai pilihan disana mau social media, personal, business, marketing, education, trending, dan sebagainya Kita akan ambil salah satu mungkin di Instagram story atau Instagram post Tapi kita langsung saja Momen yang paling tepat saat ini adalah untuk ucapan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ya Jadi langsung saja di bagian search ini pilih tulisan Ramadan Nah, sekarang kita akan ditampilkan dengan berbagai desain yang bisa digunakan Ada berbagai versi ya yang seperti ini, yang free-free ini bisa kita gunakan Bisa kita modifikasi sesuai dengan keperluan kita Walaupun di bagian-bagian bawah nanti akan ketemu juga bagian yang berbayar Oke, kita pilih salah satu Contohnya saya mengambil ini ya Kita klik saja Oke, setelah di klik dia akan terbuka Maka kita menggunakan template ini ya Perlu diketahui di bagian kiri ini ada berbagai menu Templatenya, jadi akan kita gunakan walaupun tidak semuanya Tetapi beberapa kita akan gunakan Yang pertama kita masuk ke desain ini dulu ya Desain ini kalau kita klik perbagian itu ada selection seperti itu Jadi artinya itu perbagian bisa di edit masing-masing Nah, untuk mempelajarinya seperti ini Kalau kita klik ini Nah, ini kan warna kuning Maka disini akan ada icon warna ya Kalau kita mau ganti bisa memilih warna yang diinginkan Contohnya seperti itu Jadi supaya sama kita pilih juga sama seperti ini Nah, kalau tidak cocok silakan ctrl z untuk kembali Begitu juga dengan teksnya Teks-teks ini bisa kita ganti Ini kan ramadhan karim Saya ganti tulisannya menjadi marhaban Ya, ramadhan Oke, seperti itu Dan setiap teks ini Setiap blok yang kita klik itu Kita bisa resize dengan Mentarik bagian pojok ini Boleh ke kiri, ke kanan, atas, bawah Atau bagian pojok itu lebih mudah ya Kemudian kita bisa posisikan Dan dengan mouse saja Kalau mau mengganti hurufnya Tinggal blok saja Dan disini ada pilihan banyak huruf Yang kita bisa gunakan Bebas itu ya Begitu juga dengan ukurannya Kita bisa resize Kita bisa besar kecilkan Dan begitu juga dengan warnanya Juga kita bisa memilih di bagian sini Ada beberapa opsi lain Kalau kita klik Ada effect Kemudian ada jarak Spacing ya Kemudian ada list Dan ada alignment Itu untuk teks Untuk objek-objek yang seperti ini Sebenarnya juga bisa kita tambahkan Atau kita hapus Kalau tidak mau Baik Sebagai contoh Saya akan memasukkan Satu icon di bagian atas ini Kita masuk saja ke search template ini Kalau tahu kodenya Kalau tidak tahu masuk ke elemen Oke ke elemen dulu Nah ini ada bagian-bagian yang Sudah bisa kita gunakan Tulis saja disini Ramadhan contohnya Maka nanti di bagian elemen ini Akan keluar banyak sekali icon Nah icon mana yang akan kita gunakan Silahkan dipilih saja Sebagai contoh Sebagai contoh Saya akan mengambil ini Tinggal klik saja Oke Kemudian kita bisa resize Dan posisikan Dimana kita mau letakkan icon tersebut Seperti yang saya sampaikan tadi Kalau disini ada dua warna Kalau bisa dilihatkan Ada warna kuning dengan warna oranye Maka disini pun ada indikatornya ya Jadi kalau kita mau mengganti Contohnya ini yang oranye Kita ganti dengan warna biru Maka disitu akan keluar warna birunya Seperti itu juga untuk yang lain Nah ini sebenarnya adalah Bagian-bagian yang disusun secara Terpisah ya Kemudian disusun menjadi seperti ini Oke untuk text yang ini juga Bisa diubah Sesuai dengan keperluan kita Nah ini Untuk menghargai siapa yang membuat ini sebelumnya Saya biarkan saja seperti itu Saya tidak akan mengubah banyak Tapi kita akan menambahkan beberapa elemen lain Contohnya kita masukkan disini Nah seperti icon Yang ini mungkin Oke Kita bisa letakkan disini Kemudian kita bisa resize Kecilkan Nah kita letakkan disini Bisa Ya Dan selanjutnya Kita juga bisa memberi elemen yang lain Sekiranya masih diperlukan Contohnya benduk ini ya Kita letak di bagian sini Benduknya Nah seperti itu Dan kita kecilkan Kalau seandainya kita mau mengubah warna Nah ini kan seperti Beberapa warna disini ada hijau Kuning Purple dan sebagainya Itu juga ada indikasinya di atas ini Jadi kita tinggal pilih Ini contohnya ada warna hijau Kita mau ganti warna biru Karena biar matching gitu ya Tinggal klik saja Nah itu seperti itu Dia akan langsung mengubah warnanya Kita kalau mau masukkan elemen lain Tinggal klik-klik saja Contohnya ini Lentera Kita pilih dan letakkan disini Oke Kecilkan sedikit Nah seperti itu juga bisa Dan Kalau kita mau memberikan animasi Di bagian sini Ini juga ada menu animate nih Di bagian ini Kalau kita klik Disini ada menu animate Nah kalau kita klik Itu akan keluar beberapa animasi Yang kita tinggal klik saja Maka semua yang Elemen yang ada pada Template kita ini Akan teranimasi Seperti ini Saya pilih ya Seperti itu Kalau ini Kan ada bagian-bagian Dimana yang paling cocok Nanti Kita bisa pilih Untuk jadikan dia animasi Ucapan ini Kartu ucapan ini Lebih menarik Kalau ada animasinya ya Daripada hanya sekedar gambar Oke Nah itu ada Saya contoh pilih yang Mana ya Yang cocok yang mana ya Yang ini aja Oke Nah sudah kan Kalau sudah Ini nanti Kita tinggal save Kita tinggal download Dan tidak ada watermarknya Karena kanva ini adalah gratis Walaupun ada sebagian Yang memang harus Membayar ya Nah karena ini ada animasinya Di bagian atas ini Juga ada Berapa Detik Animasi yang akan digunakan Untuk template kita ini Kita bisa geser ke kiri Atau ke kanan Untuk menambah Seperti itu ya Kalau sudah klik done Nah kalau sudah selesai Bisa langsung di share Ke instagram Ataupun ke akun media sosial Yang lainnya Tapi Kalau kita mau download Klik aja di bagian sini Download Nanti akan ada pilihan nih Nah karena dia Ada animasinya Maka kita Disagest ya Disarankan untuk Mendownload Berbentuk mp3 Kalau seandainya Kita tidak gunakan animasi Maka nanti akan ada Pilihan untuk Mendownload Berbentuk gambar Biasanya png Atau jpeg Contoh kita download saja Nah maka dia akan Mendownload Tunggu beberapa saat Sampai downloadingnya Selesai Oke setelah selesai Di bagian sini Ada Sudah ada download ya Kita tinggal buka Kita tinggal buka Seperti apa animasinya Nah ini Ini kan masih tidak ada suara ya Jadi seandainya Kalau kita mau kasih suara pun Masih bisa Kita continue editing Kemudian masuk Di bagian audio sini Nah ini ada berbagai audio Yang kita bisa gunakan Langsung masuk Menjadi Suara pada Template Kartu ucapan Ramadan Yang kita barusan buat ini Dan seandainya Kalau kita mau Memasukkan elemen Foto kita sendiri Kita juga bisa Menggunakan menu Upload Di bagian sini Nah ini ya Di sini ada menu upload Nanti tinggal pilih Kalau mau pilih Langsung dari gambar-gambar Yang sudah disediakan Juga ada di sini Kalau mau menambah Text Menambah audio Video Background Dan sebagainya Memang ini Sangat memudahkan Untuk kita membuat Semacam kartu Seperti ini Tanpa kita harus Mengetahui Menggunakan aplikasi Desain grafis Jadi Canva ini Sangat mudah Karena dia cukup Kita register Gunakan template Yang free Kita tinggal tarik Kita tinggal drag And drop Kemudian edit Dan langsung Bisa digunakan Untuk itu Bagi yang Beragama Islam Saya sampaikan Selamat Menyambut Bulan suci Ramadan Ya 1442 Hijriah Atau 20 21 Masehi Semoga pada tahun ini Puasa kita Disempurnakan Dan mendapatkan Amal pahala Yang diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Tutorial singkat saya Untuk membuat Kartu ucapan Ramadan Dan Terus dukung channel ini Supaya terus berkembang Dengan memberikan Subscribe Like dan komen Dan silahkan Di share video ini Ke media sosial Yang lain Terima kasih telah menonton Dan sampai Jumpa lagi Bye bye Terima kasih telah menonton